Hai enggak soan gitu dong siap ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Ayo lu kemaskir sih kenapa Oh ya enggak ngomong next Oke jadi kita kan kemarin udah ketemuan ya ngebahas tentang hijrah kita bisa disebutin kali apa ya enggak kita sharing-sharing sedikit aja tentang diskusi kemarin deh kemarin dan kita udah bikin video cuman posisinya ternyata kualitas audio dan videonya kurang memuaskan jadi makanya kita berdedikasikan untuk membuat video kembali jadi gue masih bahas yang sama nih yang kemarin ya tentang lu tahu itu enggak ngeliat Oke oke jadi lu masih mau bahas perihal ulang tentang hijrah proses hijrah dirimu yang katanya dari kemarin lu bisa nggak lihat ke sana aja kan kan gua posisinya sekarang jadi ini jadi penanya jadi moderator kan kemarin kita ngebahas tentang proses hijrahnya seorang mega yang katanya dari bertenampilan metal menjadi lebih ke arah feminim atau kali Masya Allah Oke jadi nih ya sebelum gua bahas proses hijrahnya nih gua mau tahu sebenarnya tuh apa sih definisi hijrah menurut seorang mega definisi sederhananya deh hijrah menurut lu kayak gimana ya berubah jadi dia lebih baik aja maksudnya berubah dari yang lebih baik karena sebelumnya lu nggak baik kita bagaimana kalau menurut gua sih gua dulu ya pasti enggak lebih lebih nggak baiklah Oke terus baik dulu ngeliat mungkin pengaruh dari orang-orang sekeliling sih jadi ada niatan lah untuk hijrah juga gitu terpacu Oke Masya Allah Oke jadi awal mulanya proses hijrah seorang yang mega kayak gimana proses hijrah lu tuh dimulai diniatkan karena apa terus ya apa karena ada sesuatu yang membuat hat lu terketuk gitu atau bagaimana gitu sebenarnya keinginan hijrah tuh kan udah kayak udah lama gitu sebenarnya cuman momentum terkuatnya itu waktu gue nonton video Ustadz Umar Mita yang ngebahas tentang itu loh yang kemana roh kita pergi setelah kita oke jadi itu bener-bener apa ya ngetuk banget sih sebenarnya bener-bener jadi Insya Allah gitu niat hijrah gua bukan karena cari jodoh bukan karena mau nyari kerjaan gitu bukan Insya Allah semuanya karena Allah Masya Allah sabar Allah semoga hijrah lu tuh semakin istiqomah amin 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 oke jadi itu yang mulai ya karena ngeliat video langsung tiba-tiba lu langsung oh terketuk itu hatinya sampai aja yang tadinya punya pacar diputusin gitu ya enggak dibahas dong gitu oh enggak boleh dibahas oke kasihan gitu yang nontonnya nanti ini gimana oke 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 enggak apa-apa lagi terus terang banget ya oke next the question next question is jadi kan itu udah gue udah dengar cerita lar mulanya terus setelah menjalani proses hijrah udah berapa lama sih iya ah nggak lama sih kan setengah tahun aja belum kayaknya Oktober Nesember-Desember Januari-Februari belum belum setengah tahun lima bulan lewat maksudnya diseriusinnya gitu terus menurut lu yang maksudnya hasil dari hijrah yang kelihatan selama ini tuh apa menurut lu gitu yang gua rasain aja ya ya nggak tahu orang lain ngeliatin ya selain perubahan cara berpakaian mungkin ya kalau itu kan lebih ke fisik gitu ya kelihatan itu kalau yang selain itu gitu ya lebih tenang aja sih hati itu boleh ngasih dua contoh nggak boleh-boleh nggak apa-apa saksasak yang lebih logis bukan karena WC kemarin oke lebih logisnya kalau misalnya Hai misalnya dulu kan gua kan suka galau gitu ya kalau orang-orang udah dapat kerjaan yang enak sih sebenarnya adalah setiap waktu gue datang ke sebuah taklim gitu jadi taklim sebenarnya apapun posisi kita tuh kita bisa mensyukuri gitu kalau misalnya kita tidak dianugerahi harta yang banyak gitu Hai bisa nggak sih kita bersyukur kalau misalnya kita nggak dikasih harta yang banyak kayak orang lain gitu ya jelas bisa dong Hai apa sih yang yang bisa disyukurin terus apa gitu kalau misalnya kita nggak punya harta banyak ya ntar tunggu hanya sisap kita lebih ringan kan bisa disyukuri kalau misalnya kita kaya kita bersyukur juga apalagi terus disyukuri banget kita bisa bersadat kita bisa pakai harta kita di jalan Allah ya oke terus itu buat contoh harta ya misalnya terus masalah nikah kita kan umur-umur kita kan apa ya kayak kapan sih gue nikah kapan sih gue nikah ya bener kalau misalnya orang yang nikah bersyukur nggak pasti bersyukur dong apa sih memapasih menyempurnakan apa untuk menyerangkan atau iman agama agama kita itu juga ibadah punya anak ibadah gila nih semuanya jadi pahala gitu ladang yang pahala buat kita terus gimana kalau misalnya kita misalnya ya sampai meninggal gitu misalnya umur 25 kita meninggal gitu kita belum nikah gitu Hai apa berarti agama kita separuhnya enggak sesempurnanya sebelah gitu yang udah nikah gitu jelas enggak apa ya dengan kita ikhlas dengan kita Ridho sama ketetapan Allah itu bisa jadi kunci kita menuju surga mungkin kalau yang nikah bisa jadi surganya di tangan suaminya atau di istrinya lewat istrinya atau lewat anak-anaknya cucu-cucunya tapi bagi yang belum nikah belum punya keturunan dengan Ridho itu sebenarnya bisa jadi kunci untuk kita menuju surga walaupun emang kayaknya berat sih ya maksudnya apalagi kan sekarang tuh tetangga-tetangga gitu ngomongin enggak gitu kan sudah benar-benar jadi itulah setiap keadaan kita tuh bisa disyukuri gitu makanya sekarang gimana ya kalau misalnya dulu kan ada undangan gitu kapan ya kalau sekarang gimana ya ya udah gitu udah ngalir aja gitu ya tujuan kita kan surga akan sebenarnya kita nggak nikah pun amit-amit ya kita amit-amit sampai meninggal nggak nikah kan kita punya kunci untuk menuju surga dengan ikhlas gitu Masya Allah jadi intinya tuh selalu bersyukur ya hikmahnya itu hikmahnya itu dengan adanya posisi jahe ini lu semakin bersyukur dan menerima apapun yang takdir Allah berikan gitu ya lebih-lebih enggak apa sih enggak duniawi banget ya sekarang jadi apa ya kayak dulu tuh pikirannya sempit gitu loh oke jadi kalau nggak nikah tuh eh kalau misalnya nikah tuh pahalanya banyak gitu sebenarnya orang-orang yang belum nikah pun kalau misalnya dia jelas pahalanya pasti Insya Allah sama gitu sih dengan orang-orang yang udah nikah sampai punya ladang pahala yang banyak iya gini dari semuanya juga ini sih kayak yang hadis ina malak malu biniat setiap amal itu tergantung niatnya kalau misalnya kita niatnya emang ya ya benerlah karena Allah apapun pasti dipermudah dan biasanya bakalan mulus-mulus aja di Insya Allah ya enggak sih jadi itu ya yang lu rasain ya perubahannya jadi lebih tenang terus lebih damai dan enggak lebih memikirkan hal-hal lain gitu ya lebih terbuka lah ya lebih mengepakkan sayap jadi enggak sempit gitu oke bener-bener banget bener banget itu sih yang harus kita tanamkan oke berarti itu hampir sama kayak hikmah ya intinya tuh manfaat dan dalam sebuah proses hijrah itu ada manfaat sama hikmahnya tuh gitu terus kan enggak mungkin dong kalau misalnya proses hijrah itu berjalan dengan mulus sewaktu-waktu pasti ada cobaannya gitu ya nah rintangan terberat saat ini di dalam proses hijrah tuh apa gitu bagi lu gitu selama ini kalau pertama kali sih dari keluarga sih maksudnya kayak tiba-tiba aneh gitu tiba-tiba nih anak pakai kerudung panjang gitu kan ya bener-bener kerudung panjang kayak tiba-tiba beli rok gitu kan terus dibilang kok kayak ibu-ibu sih gitu majunya gitu aduh itu sih yang karena kan kalau keluarga itu kan kita tiap hari ya bener-bener jadi itu tekanan dari internal gitu bisa dibilang kalau dari eksternal sih udah pasti ada sih cuman gak terlalu digubris bener-bener itu aja yang di tangannya ya sama ada nggak sih pernah selenting selentingan-selentingan gitu itu bilang ah lu soal lima atau ah lu jadi nggak asik nih karena agamis atau gimana gitu ya sebenarnya belum ada sih yang bilang kayak gitu kayak kayak maksudnya nyeletuk gitu langsung belum ada cuman dari dalam hati apa ya tiba-tiba dalam pikiran tuh aduh orang-orang pada ini nggak ya sama gua gitu bener-bener gitu jadi apa ya pikiran-pikiran negatif di dalam diri sendiri sebenarnya jadi kita jadi malah berperangka buruk iya jadi seuzun ke orang ya padahal orang belum tentu kayak gitu ya nggak sih nggak sih bener-bener-bener oke jadi kayak itulah proses hijrahnya mega ya udah-mudahan istiqomah terus terakhir nih gua mau singkat padat dan jelas lah ya intinya gitu ya terakhir pesan-pesan buat orang yang sedang mau proses berhijrah gitu ya kan hijrah nggak cuma harus berdari perpakaian doang kan ya dari yang istinya kan kata lu tadi yang dari yang tempat istinya tempat biasa ke tempat yang lebih baik gitu dari yang hal yang bagus menjadi lebih bagus gitu nah pesan-pesan lu buat orang-orang yang sedang ingin berhijrah apa kayaknya kayaknya kalau oke ya mungkin pertama minta hidayah kali ya minta minta hidayah terus minta diberikan taufiq-taufiq kekuatan gitu karena nabi pun yang nabi ya seorang nabi aja selama hidupnya masih terus meminta hidayah gitu karena hidayah itu kan kayak Allah yang ngasih kan meskipun misalnya ada nih orang ngeliat postingan pakai kerudung gitu sebenernya itu kan termasuknya hidayah sih sebenernya ya cuman dia belum ada taufiq atau kekuatan buat menjalankan itu gitu jadi hati itu sebenernya Allah yang pegang yang membolak-balikan hati jadi apalagi kan seseorang itu kan dinilainya dari di akhir hidupnya kan bisa aja bisa aja amit-amit ya gua mungkin sekarang belajar agama gitu-gitu-gitu tapi nggak ada yang tahu di akhir hidup gua kayak gimana sebenernya apakah gua tiba-tiba melengceng gitu kan amit-amit ya amit-amit tapi ada juga orang yang mungkin semasa mudanya dia nggak begitu baik gitu ya mungkin belum berhijab mungkin belum banyak ibadah gitu tapi di akhir hidupnya mungkin di umur 40-50 gitu kan tiba-tiba dia mati dalam keadaan baik gitu jadi minta hidayah oke oke thank you so much buat sharing-sharingnya udah oke karena gua udah udah tahu ini sih apa namanya garis besarnya gitu yang lu mau ceritain dan ini kan kata gua juga yang lebih singkat padas dan jelas untung gua tadi nggak ini oke closing aja oke closing lagi makasih ya jajah jajah kilah air buat sharing-sharingnya ini berarti video video-videoan kita yang lumayan serius ya nggak sih ya nggak sih cukup berat tapi emang kemarin nggak serius yang mana tuh yang itu di sebelumnya tapi kan maksudnya ini lebih berbawat lah istilahnya ya insya Allah mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah dari apa yang Megha ceritakan ya nggak sih Oke gitu makasih ya semoga yang lainnya bisa ikut kita untuk ya ikut lebih baik lah ya intinya berproses dari baik ke lebih yang baik lagi ya nggak betul setiap Oh ya doain juga dong biar lu selalu istiqomah Oh ya juga istiqomah gitu minta doain kita semua siapapun keluarga kita saudara kita teman-teman kita selalu dalam jalan yang benar lah istiqomah di jalan Allah dan kebetulan juga sekarang masih wabah kayak gini ya wabah ditambah banyak banget bencana-bencana kita harus selalu berdoa dan minta pertolongan sama Allah semoga diselamatkan di dunia channel maupun di akhir-akhir Oke terima kasih mega btw hai 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 Terima kasih.